Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara program rekalibrasi pemerintah Malaysia sebabkan Kepri banjir kedatangan PMI deportasi. Lebih kurang dari Januari hingga Oktober, pemerintah Malaysia telah mendeportasi 2036 PMI melalui Provinsi Kepulauan Riau. Dari data Badan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau pada tahun 2024, sejak Januari hingga Oktober tercatat 2036 PMI yang dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur laut Kepulauan Riau. Menurut Kepala BP3MI Kepri, Kompenspol Imam Riyadi, jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat saat ini pemerintah Malaysia gencar melakukan program rekalibrasi, yaitu kegiatan razia di tengah masyarakat Malaysia terkait keberadaan pekerja ilegal. BP3MI Kepri kedepan tidak hanya akan melakukan pemulangan ke daerah asal, namun juga akan mendalami apa penyebab dan kendala mereka. Sebab jika tidak dicari akar masalahnya, mereka bisa saja kembali bekerja ke luar negeri dengan cara yang sama. Perhari ini, kami sudah menerima para pekerja migran kita yang terkendala atau yang di-deportasi pada 2036. Dan tentunya ini belum sampai akhir tahun, bahkan ini nanti sampai akhir tahun bisa bertambah, karena besok kami juga akan menerima deportasi 88 pekerja migran kita yang bermasalah. Dan tentunya juga dalam deportasi ini kami juga melakukan langkah-langkah pendalaman, apa sih yang di-gendala para pekerja migran ini yang di-deportasi tadi. Banyak juga dari deportasi itu kita ungkap kemarin juga, teman-teman penyidik juga sudah bisa mengungkap, artinya kita tidak ingin para pekerja migran ini di-deportasi, hanya dikembalikan, dikembalikan saja. Kita ingin melihat apa permasalahan yang sangat krusial, sehingga dia di-deportasi dan bermasalah di Malaysia. Selain juga, kebetulan Malaysia juga melaksanakan program rekalibrasi, sehingga para pendatang-pendatang yang ilegal ini setiap harinya diserah terus dioperasi, ya untuk dikembalikan ke Indonesia. Imam Riyadi berharap kerjasama semua pihak semakin terjalin erat, agar persoalan PMI dapat terselesaikan. Nangkurnia melaporkan dari Batam.